kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta nah di video sebelumnya kita sudah cek untuk di Poco F3 itu ada update terbaru ya teman-teman dan disini kita akan coba cek di Poco X3 NFC apakah ada update terbaru juga untuk aplikasi security di pengaturan atau update secara otomatis atau resmi di pengaturan teman-teman kita coba cek di sini nah disini kita coba lihat dulu untuk versi security yang saat ini saya pakai di Poco X3 NFC ini langsung aja kita cek di sini teman-teman langsung aja info aplikasi dan disini saya menggunakan versi 5.5.1 yang ini lama teman-teman yang tampilan UI nya itu dari atas ini ya Nah dari atas itu teman-teman nah disini kita akan coba update ya disini dari versi ini ke versi terbaru yang ada di pembaruan sistem tapi disini ada apa enggak ya teman-teman kita coba cek dulu ya masuk ke pengaturan kemudian ke pembaruan aplikasi sistem kita klik dan ternyata ada teman-teman disini ya Nah dari versi 5.5.1 yang saat ini kita pakai ke versi 6.2.3 dan ini sama seperti di Poco F3 Wow keren banget kan Nah sebelumnya mungkin teman-teman sudah simak di Poco F3 itu ya untuk performa gamingnya seperti apa Genshin Impact dikebut 60fps seperti itu meskipun ya turun-turun tapi dia performanya enggak ditahan sampai suhunya 46 derajat teman-teman nah disini kita coba tes di Poco X3 NFC nah device ini masih sangat worth it juga nih di tahun ini yang bagi teman-teman cari kualitas kamera performa apalagi game Diablo Immortal nah teman-teman pasti udah nyimak di channel gaming saya dia jalan di Poco XC NFC untuk Diablo Immortal itu ya yang di Redmi Note 10 Pro dia enggak jalan teman-temannya aduh sayang sekali ini tapi di Poco XC NFC dia jalan untuk Diablo Immortal ini keren Oke langsung aja disini kita perbarui ya Nah kita perbarui di sini untuk update-nya kita coba lihat ya Nah sedang melakukan proses cepatan internetnya sampai di 11,1 MB Oke langsung aja kita tunggu aja disini menginstal masih proses Oke kita tunggu Oke nah kalau hilang berarti itu udah selesai update-nya Oke langsung aja kita coba lihat disini tampilan dari game turbo nya sudah berubah menjadi hitam seperti ini keren kita coba masuk dulu ke dalam aplikasinya teman-teman ya di sini nah ini dia Oke memindai kemudian kita coba lihat di bawah dan sama di sini lengkap teman-temannya ada kotak alat video peringatan gempa ya ini lengkap banget disini Oke langsung aja kita coba lihat masuk ke pengaturan dulu kemudian lihat di bagian fitur spesial Nah di sini teman-teman ada ruang kedua jendela mengambang kotak alat video dan juga ada game turbo Nah karena disini masih menggunakan MIUI 12.5.7 jadi dia itu belum ada fitur seedbar Oke seedbar belum ada kalau smart toolbox itu ada di versi 5.6.9 kalau enggak salah ya itu ada fiturnya disini dia berubah menjadi smart toolbox kotak alat videonya lagi coba lihat disini Apakah dia berubah ternyata tidak teman-teman ya dia tetap kotak alat video enggak berubah menjadi smart toolbox Oke kemudian disini langsung aja kita coba lihat di bagian baterai baterai dan performa kemudian kita coba di baterai dan dia sudah menggunakan indikator suhu juga sama kemudian kita coba lihat di bagian sini ya tentang telepon kemudian ke tempat penyimpanan dan dia juga sudah tidak ada file lainnya seperti ini namanya udah berubah sama seperti di pokok F3 sebelumnya mantap top ini jadi kita bisa hapus file lainnya tuh disini jadi lebih spesifik lah seperti itu ya untuk ruang penyimpanan Oke langsung aja disini kita coba lihat di bagian game turbo nya ini kita bersihkan dulu riset aplikasinya kemudian kita langsung masuk ke dalam game turbo nya teman-teman nah nah kalau misalkan teman-teman ingin tahu ya di sini saya menggunakan versi plugin terbaru untuk Poco SNFC di versi 9.11.11 ya yang sudah saya bahas sebelumnya ini dia Diablo Immortal dia bisa jalan di sini tapi saya nggak cek Diablo Immortal nah untuk teman-teman ingin tahu teman-teman untuk performa Diablo Immortal teman-teman bisa simak di channel YUJK Gaming Official disitu saya bahas khusus terkait game Diablo Immortal ini disini saya akan coba tes di Genshin Impact ya teman-teman disini untuk di Poco X3 NFC bagaimana performanya seperti itu untuk settingan bawaannya seperti ini ya ataupun custom nya disini saya menggunakan custom kemudian 720p dan disini kita aktifkan seperti ini untuk settingannya ya Oke langsung aja disini kita masuk ke dalam game Genshin Impact ya langsung nanti di gameplaynya sekaligus disini saya mau aktifin dulu power monitornya Oke teman-teman disini saya sudah masuk di game Genshin Impact kita coba lihat di sini ya dia ke deteksi di 30fps sepertinya disini dia juga otomatis setting di 30fps teman-teman langsung aja kita coba cek dulu ke pengaturan disini ya ke pengaturan kemudian kita coba lihat dulu disini ya ke bagian grafis dan ternyata betul disini settingannya di 30fps kita coba naikkan menjadi 60fps seperti ini ya Nah teman-teman bisa lihat sendiri disini di dalam pengaturan pun untuk si Poco X3 NFC ini dia sudah di 60fps tuh lihat teman-teman ya kalau nggak percaya nih nah 5960fps wah ini wah ini mantap banget ini teman-teman untuk aplikasi security wajib update ini mah seperti itu ya Nah kemudian untuk settingannya ya di sini saya menggunakan settingan rendah ya seperti ini karena SOC 732G kalau dipaksain medium ataupun high gitu sangat enggak masuk akal teman-teman karena pasti akan berat banget jadi disini saya ujinya dengan settingan rendah ya oke langsung aja kita coba lihat disini settingannya sudah kita naikkan ke 560fps dia performanya sama seperti di Poco F3 teman-teman ini menarik banget ya tapi memang sesekali sering ada frame disini ya itu enggak masalah wajar aja ya Genshin Impact gitu kan di 732G ya ini mantap teman-teman Oke kemudian kita coba lihat disini untuk bila sisinya disini saya belum menggunakan mode percepat ya Nah ini dia belum menggunakan mode percepat kita coba lihat dulu disini dia bisa bertahan di 60 59fps gila banget ini teman-teman keren banget ya sebetulnya dia masih sanggup sih di medium ya cuman saran saya kalau misalkan di Poco SNFC disini gunakan aja terendah aja ya dia lihat 59 60fps kemudian kita coba aktifkan mode percepatnya ya di sini kita lihat pasti dia akan jauh lebih cepat teman-teman 60fps ya standar seperti itu nah seperti ini Oke dia mantep banget cepet dah lancar lah intinya skill ataupun apa gitu kita coba cari busuk kalau ada disini kita hajar teman-teman ya tapi enggak ada kayaknya disini musuhnya nih teman-teman nah pokoknya seperti ini lah ya jalan-jalan seperti ini dia stabil lancar kemudian juga di bagian pengaturannya kita coba lihat di sini ada juga lengkap ya fitur warnanya tuh nah ya ini kelihatan di Poco X3 NFC kelihatan kalau di layar AMOLED ini enggak kelihatan teman-teman tapi di layar IPS dia kelihatan ya tuh lihat ya ada perubahannya kan nah ya seperti ini kemudian voice change juga ada di sini aman teman-temannya di Poco X3 NFC voice change aman kita coba cek di sini kita coba tes ya ini dia ya voice change suara robot cek 12345 cek 12345 Oke sip ya itu bisa teman-teman di sini jadi aman banget jadi stabil banget untuk versi security ataupun game turbo ini sudah menggunakan game turbo 25.0 di Poco X3 NFC worth it banget wajib di update teman-teman sip ya Nah ini dia ya Oke ini di Poco X3 NFC teman-teman tuh lancar game lainnya pun juga pasti ya lancar di sini tanpa menghapus ataupun for stop aplikasi Joyosnya juga udahlah ini the best teman-teman worth it banget ini worth banget di Poco X3 NFC juga lancar seperti ini ya Oke sip itu aja mungkin teman-teman ya di sini untuk uji tesnya di Poco X3 NFC aplikasi security versi terbaru ini temen-temen nah ini ya versi resmi update dari pengaturan 6.2.3 2206 221.2 tapi jangan khawatir di sini bagi teman-teman enggak nemu ataupun enggak ada pembaruan saya akan nanti simpan link download secara manualnya di deskripsi ya seperti itu nanti teman-teman aja download dan install dan ini pasti mantep banget temen-temen udah udah lengkap banget ini untuk pembaruannya keren ya Oke seperti itu kemudian disini kita akan coba tes di Poco X3 Pro tapi di next video dan disini sudah ada update-nya juga teman-teman tuh di Poco X3 Pro saya ya di pembaruan aplikasi sistem nanti kita coba cek atau cek kita coba lihat testnya di next video teman-teman Oke itu aja mungkin pembahasan kali ini ya tes aplikasi security terbaru update lewat pengaturan di Poco X3 NFC mantep temen-temen ya Oke itu aja sampai ketemu lagi di video selanjutnya nah wuhh mantep ini asli mantep banget tetap baik-baik sahabam